Yo, what's up guys, back lagi sama gue Aditore Senpai Oke, kali ini, sesuai janjiku, aku bakal nge-tampilin, ngasih tau, build dual sword yang long range versi aku ya Jadi disini, sebelumnya, ini ya, kemarin aku ada share-share buat ini apa Gameplay-gameplaynya gitu, 2 boss, di Mimesia sama di Amalgam ya Jadi ada yang cap, bagusan mana, short range apa long range versinya yang biasa sama yang jauh-jauh Jadi ada yang jawab, orang gitu yang jawab, seseorang yang jawab, dicat di bawah, katanya bagusan short range Oke, kalau gue, buat gue, gue jawab ya, kalau bagi gue, dua-duanya bagus Terus, kenapa? Alasannya ada ya Pertama, tergantung game-main lu gimana Terus, long range ini keuntungannya mungkin, apa ya, di tempat-tempat boss tertentu ya Anggap saja contohnya, grafi safe ya Kalau pakai long range, cepat skillnya, beda sama short range ya Kalau short range, kita perlu jaga jarak dulu gitu lah Nah, untuk short range, mungkin Ampr-nya lebih gede, kemungkinan ya Karena kita ada, bisa, learning sukuji atau decoy Nah, kita langsung aja, pertama di stats Di stats sini, aku pakai strength sama deck ya Strength-nya 290 Itu, gue genapin biar dapat critical damage-nya Kan, 5 stats, strength 1 critical damage Deck-nya 247 Kenapa nggak agi? Karena, kalau mau damage-nya gede, pakai deck ya Dan di sini, terus kita coba ke skill ya Di skill sini, aku pakai star gem ya Star gem-nya, kayak kemen-kemen juga Dual sword, mastery sama control yang level 10 Sisanya nggak terlalu penting Nah Oke, di blade skill, aku ini ambil Sword mastery-nya level 10 Ini buat nambah tech Ini squad class nggak perlu 10 sih ya Terus, warcry Warcry 10 ya Terus, berserk ini nggak wajib sih ya Aku jarang pakai, di duel ini aku jarang pakai Kenapa? Karena di boss-boss tertentu aja Mungkin seperti boss yang punya high crisis critical gitu Atau, yang gede-gede Dose-nya gede Oke, jadi kita hit, kita sering miss Call play itu jarang miss Epic grace tetap ya Nah, terus ke sword skill Sword skill aku nggak pakai decoy Oke Lalu di magic skill-nya, aku ambil ini Kayak biasa ya Pertama di sini ya Ini yang kunci untuk longness-nya Ambil 10 power web Kenapa 10? Kalau level 10, kita dapat jarak 10 meter untuk ngerang basic attack-nya Oke Lalu di guard skill nggak ada Survival juga nggak ada ya Terus support skill-nya karena mau gede-gede bebek kita pakai ini ya Tapi ini akurasinya bakal turun banget ya Kita lihat dulu Kita coba Makanya kalau build deck Lumayan menguntungkan kalau pakai ini Kita coba dulu Bentar, bentar, bentar Ini deck hitnya Kalau pakai Ini ya 457 ya Ini aku nggak pakai weapon sama sekali 457 ya Terus kita cek Oh, kok nggak bisa di sini Oh, nggak bisa di sini Oke, ntar aja ya Kita coba Terus Next-nya Sorry, sorry, sorry Battle skill-nya Kayak biasa ya 10, 55 Ini nambah attack Ini nggak terlalu penting Ini nambah kritik rat Critical damage Terus ini attack juga Sama efeknya sama ini ya Per level Levelnya tinggi Gede juga nambahnya Wow, dimowonofu Skill Nah, ini aku ambil sekuji satu saja Kalau mau yang soft trend Ambil 10 ya Buat MPR Ini nggak nambah Ini nambah Kritik rat Jadi kalau mau Naikin MPR Kombonya pak Khabungannya ini Ini nambah MPR Ini nambah kritikal Jadi nggak putih-putih Remagenya Tapi itu gantung bossnya ya Dual Sword Nah, ini Ya Ini karena aku pakai start gym 5 aja Lalu Ininya Step 10 Untuk 12 meter jaraknya Jadi kalau 12 meter Lo bisa langsung cepat Kalau level 7 Cuma 8 meter Kalau nggak salah ya Ini aku nggak pakai ini Karena kita jarak jauh Jadi kalau ini Sudah lebih dari 3 meter Ya, ngegu Damagenya kecil banget ya Plus best level 10 Nambah unsight Dan weapon attack Ini kita nggak pakai Karena sudah ada Manual evasion Cuman aku belum terlalu Handal gunakan manualnya Masih ya Belum masih dalam adaptasi Ini masih Eh, maaf Ini Rapples 5 juga Karena Sargim tadi ya Aku pun pakai ini 10 Jadi untuk 5 ini Cuma buat Angklok Ini Nambah unsight Wajib ya And next Minstrel Nggak ada Dancer juga nggak ada Harbert scale Kalau di Harbert Ini ya Buat nambah ASPD Sama ini ya Thermotion speed Jadi Bener-bener Beresiko Sebenarnya Guil ini ya Cuman Ya Kalau lo yang Suka tantangan Nggak Mainstream Ya gunakan Oh gunakan Lalunya Guil ini Gue suka sih Gain-mainnya Cuman ya Itu Tau aja Kalau pakai guysway Ya Ketok Moket Ya One hit Die Oke Assassin Skill Aku ambil Ini Satu aja Buat Menghidar Kenapa Sudah ada E-passion Oke Kalau buatku E-passion itu kan Kalau dekat Boss Bisa Nimbulin Physical Ani ya Physical Pro-ration Ya Jadi Kalau E-passion itu Jaraknya Untuk kita Menghidar Gak jauh Gak sejauh Sama Backstep Ya Oke Dan disini Terakhirnya Aku pakai Regal Clues Buat Nambah HMPR Cuman Ini Sangat Resiko Juga Jadi Kita Langsung Maksudnya Bukan Langsung Kita Sekalian Aja Gitu Kalau Mau Beresiko Sekalian Aja Resiko Jadi Ini Nambah HMPR Bisa Di Stuck Ya Semakin Banyak Semakin Gede Efeknya Semakin Kecil Detiknya Ntar Bakal Apa Mati Lo mati Dan Gak bisa Di Hidupin Sama Teman Sama Refek Drop Light Emu jiwa Juga Gak bisa Jadi Salah Satu Caranya Kalau Partian Atau Parti Lo Menang Misalkan Lo mati Parti Lo Menang Atau Lo Balik Kota Kalau Parti Lo Menang Lo Hidup Lagi Maksudnya Ulang Dari Awal Di Depan Bos Ya Kalau Lo Solo Mati Langsung Ke Kota Gak Bisa Hidup Pakal Refek Drop Light Atau Apapun Ya Oke Semuanya Skillnya Ya Udah Gak Sini Udah Ya Oke Next Di Equip Ya Oke Untuk Equip Aku Pakai Ini Ya Ini Sebenernya Ini Gue Miskin Banget Sebenernya Ini Equip Nya Equip Nya Si DS Q Yang Bias Saipu Jadi Ini Sebenernya Blanch Shield White Falk Aku Ganti Sama Wode Lone Oke Untuk Referensi Jadi Wajib Kritika Rate 20% Sama 20% Dan Sub Weapon Ya B B Cukup Ya Cukup Kalau Mau Lo GGG S Cuman Aku Gatau Sebedanya Banyak Gaya Damagenya Jadi Ini Ya Equip Ya Dan Sub Masih Jadul Ini Ada Dan Ini Jepiter Sword Oke Kita Cukup Untuk Armor Nah Disini Aku Pakai Yang Ini Ya Kenapa Pakai Ini Bang Kenapa Nggak Attack Nah Jadi Kalau Aku Pakai Ini Masih Putih Putih Demagenya Ya Jadi Aku Pakai Ini Minimal Putih Masih Masih Ada Dan Extal Usami Sama Odel Magina Kalau Lo Bisa Bukan Bisa Kalau Strength Kalau Bisa Lo Jangan 5% Kalau Mau Yang GG Ya Oke Untuk Additional Gear Aku Pakai Scary Scary Yeah Okay Refact Ini 5% Effect Unset 10 Ya Stand On Appliable Kalau 2 Sob Kalau 2 Sob Mungkin Isinya Bisa Adolant Odelant Tambahannya Oke Dan Last Ini Machinering Juga Bisa Ya Sebenarnya Cuman Aku Disini Pakai Halusinasi Kenapa Karena Mada Itu Aku Punya Ini Cuman Gak Aku Pakai Pake Sampai Sekar Jadi Aku Isi Aja Ini Buat HP Lebih Gede Dari Machinering Ya Tapi Unset Bang Bagus Ya Aku Kurang Ingat Start Apa Ya Jadi Aku Pekain Ini Kalau Di Aku Sementara Ya Oke Untuk Untuk Armor Eh Armor Avatar Ini Ya Ampr Ya Aku Ampr Semua 8 7 8 Bener Ya 8 7 8 Ya Oke Nah Itu Itu Di Abilnya Dan Ini Start Setelah Kita Pake Attack Speed 1000 Ini Sudah Kalau Di Atas 1000 Sudah Nggak Ada Yang Apa Itu Yang Loading Loading Di Atas Atas Chat Hit Hit 5 60 Oh Kita Coba Hid Ya Kita Lihat Ya Dan Kita Coba Damagenya Mungkin Di Rokokokok Plans Ajalah Kemarin Sudah Gameplay Sekarang Kita Test Damagenya Ya Oke Karena Ini Kombonya Gue Pake Bersik Mungkin Bakal Gue Hilang Dulu Oh Ya Kombo Belum Gue Kasih Tau Tadi Ya Lupa Gini Ya Kalau Kombo Yang No Bersik Kalau Aku Ya Nah Ini Kombo Yang Awal Gombol Satu Buat Damage Juga Jadi Pakai Kai Riki Kai Riki Ini Detik Cuma 10 Detik Jadi Harus Dimasukin Kombo Kalau Mau Cepat Dan Ini Untuk Yang Shadow Shadow Step Ini Buff Ini Buat Ampr Oke Kita Tes Ya Kita Pakai Buff Dulu Biar GD Damagenya Biar Maksimal Kelihatan Maksimal Gitu Kita Pakai Merchant Ya Biar Dibantu Sama Proyeknya Proyeknya Dibantu Sorry Eh Salah Cari Yang Jarak Jauh Merchant Oke Kita Tes Oke 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 Kasian Aptop Lepas Ya Buff Dulu Oh Ya Kalau Great Lest Gak Bisa Di Mini Boss Ya Karena Karena Sorry Belum Fokus Ini Belum Gak Pakai Lagi Karena Kalau Down Ya Gak Ini Kalau Selesai Gak Apa Abis Abis Lo Bakal Mati Cepat Nah Ini Bob Ampr Ya Lihat Ampr Nya Oke Oh Sampai Sampai Biar Dia Nambah Ampr Dan Ini Adalah Damage Nah Gitulah Ini Gak Pake Berserk Ya Kalau Pake Berserk Mungkin Lepak Nya Bakal Down Tapi Kita Coba Ya Berserk Kombo Nya Tinggal Diganti Berserk 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 Gak Tidak Stabil Ya Jadi seperti itu Untuk damagenya Harusnya bisa 800k-an sih ya First slash-nya Kalau 2 slot Dan ini harusnya bisa diganti nih Bug 4 ini bisa diganti sama Odell sih Apa lagi ya Udah kayaknya ya Mungkin itu untuk buildku yang Long range versinya Versi long range Dan Kenapa bang Apa lo ganti DS yang sebelumnya Enggak, DS gue masih ada ya Ini ada DS Ori gue DS yang ada sabar auranya Decoy Rampeg Ini ya Kalau ini hybrid Jadi bisa Bisa Stormriper Bisa juga Shining Cross Oke Mungkin sekian dulu Video kali ini Thanks udah nonton Jangan lupa Dukung terus channel ini Biar bisa berkembang cuy Oke Jangan lupa Sub Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa